Intro Lesson 75 SOS Pelajaran 75 SOS When a light passenger plane view of course some time ago, it crashed in the mountains and its pilot was killed. Ketika sebuah pesawat penumpang terbang ringan, beberapa waktu yang lalu, itu jatuh di pegunungan dan pilotnya tewas. The only passengers, a young woman and her two baby daughters were unheartened. Satu-satunya penumpang, seorang wanita muda dan dua bayi perempuannya tidak terluka. It was the middle of winter. Saat itu, sedang musim dingin. Snow lay thick on the ground. Salju tebal di atas tanah. The woman knew that the nearest village was miles away. Wanita itu tahu bahwa desa terdekat berjarak bermil-mil jauhnya. When it grew dark, she turned a suitcase into a bed and put the children inside it. Ketika hari mulai gerak, ia mengubah tas jas atau semacam koper menjadi tempat tidur dan meletakkan anak-anak itu di dalam. Covering them with all the clothes she could find. Menutupi mereka dengan semua pakaian yang dapat ia temukan. During the night, it got terribly cold. Pada saat menjelang malam, itu menjadi sangat dingin. The woman kept as near as she could to the children and even tried to get into the case herself. Wanita itu menjaga anak-anak tersebut sedekat mungkin dan bahkan mencoba untuk masuk ke dalam tempat tersebut tetapi terlalu kecil. Early next morning, she heard things passing overhead and wondered how she could send a signal. Keesokan paginya, ia mendengar suara pesawat terbang di atas kepalanya dan bertanya-tanya bagaimana ia dapat mengirim sinyal. Then she had an idea. Kemudian ia memiliki ide. She stamped out the letters as always in the snow. Ia mencap huruf SOS di atas salju. Fortunately, a pilot saw the signal and sent a message by radio to the nearest town. Untungnya, seorang pilot melihat sinyal itu dan mengirim pesan lewat radio ke kota terdekat. It was not long before a helicopter arrived on the scene to rescue the survivors of the plane crash. Itu tidak lama kemudian, sebuah helikopter tiba di tempat dan menyelamatkan korban pesawat. Dan menyelamatkan korban kecelakaan pesawat. Terima kasih telah menonton!